Hai semuanya, nama aku Eagrimonia dan kali ini aku mau bikin EGVT apa itu EGVT? EGVT adalah Eagrimonia Violin Tutorial disini aku bakal share teknik-teknik dasar bermain biola seperti bagaimana cara memegang low gimana cara pegang biola gimana cara maintenance biola dan seterusnya nah walaupun video ini bakal aku post di youtube tapi bakal aku share juga linknya ke instagram aku at Eagrimonia biar kalian gampang nyarinya tinggal search aja dengan hashtag EGVT nah sekarang sebelum kita mulai please jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel aku thank you oke kita akan mengenal dulu bagian-bagian dari biola ini namanya scroll kemudian ada 4 ini namanya peg di belakang sini neck kemudian yang hitam panjang ini namanya fingerboard ada body kemudian chain rest bridge tailpiece dan kemudian fine tuning dan yang terakhir ada 2 F-holes nah yang terakhir ini adalah shoulder rest ini bukan bagian dari viola tapi kenapa aku butuh ini karena rata-rata orang asia itu jarak dari dagu ke pundak mereka itu jauh jadi mereka butuh ini untuk memperendek jaraknya nah kalau gak pakai ini gimana gak apa-apa bisa aja tapi bakal berisiko kalian megangnya seperti ini dan megang kayak gini tuh gak boleh lanjut ini namanya adalah lustig kemudian ini tip lalu ada hair bow yang kalian gak boleh pegang dengan tangan yang kotor atau habis makan makanan berminyak kenapa karena itu bakal bikin hair bownya ini bakal rusak kalau di cepat lalu disini ada frog dan yang terakhir adalah screw gunanya screw ini adalah untuk ngeceminin sama ngendorin hair bownya dan setiap kali kalian memberesin violanya jangan lupa untuk ngendorin hair bownya nah untuk pegang bownya sebenarnya ada banyak banget caranya tapi dari beberapa buku yang aku udah baca aku dapet kesimpulan bahwa untuk pegang bow itu analoginya dengan memegang cangkir nah kalian kalau memegang cangkir kan kayak gini kemudian kalian tuangin nih airnya nah jadi kayak gini nah posisi jari yang kayak gini kalian masukin ke bownya nah mulai dari posisi klingking klingking ini gak harus selalu ada screw ini tapi yang penting semua jari harus berdiri gak boleh ada yang kayak gini gak boleh ada yang kayak gini apalagi kayak gini nah oke untuk jempol posisi jempol diletakkan di antara frog dengan pad jadi di tengah merah payu ini seperti ini lalu bagian jempol yang disini ditempelkan ke hair bow nah kalau sudah sebenarnya untuk pegang bow itu yang penting tiga jari yaitu terunjuk klingking dan juga jempol klingking gunanya untuk netir bow lalu ini untuk memberi tekanan pada bow dan terakhir ini tentunya untuk megang bow atau menyeimbangkan bow nah untuk pegang biolanya seperti yang sudah aku bilang kuncinya adalah jepitan antara dagu dengan punta kalian sehingga kalian bisa memegang biola seperti ini tanpa tangan nah kalau udah bisa kayak gini otomatis kalian gak akan narah beban biolanya ke telapak tangan kalian yang membuat kalian megangnya jadi seperti ini nah jadi mulai sekarang jepit di dagu dan punta kemudian pegang biola seperti ini dan jangan lupa siku harus masuk nah untuk nah untuk pegang biola eh biolanya eh bukan ini ya untuk pegang biolanya eh sebenarnya tadi sudah saya bilang kekuatan bukan kekuatan intinya gitu deh eh 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 Terima kasih.